Kenapa saya katakan bertahan? Karena sesungguhnya ajaran-ajaran Nahdutul Ulama sebelum Nahdutul Ulama itu hadir sudah ada dan dikembangkan oleh para wali-wali, wali Songo termasuk Sunan Kudus dan sebagainya itu. Jadi sesungguhnya Nahdutul Ulama itu hanyalah mewarisi dan melanjutkan perjuangan para wali Songo. Dalam kesempatan yang baik ini karena kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Umum BPNU ngajinya tadi sudah disampaikan oleh Kang Naseh dari Ngembal Rejo ini saya tak bicara tentang diseminasi situasi perkembangan bangsa dan situasi perkembangan Nahdutul Ulama kira-kira ke depan kita harus ngapain. Kenapa itu kita lakukan? Karena Alhamdulillah. Pada tahun depan, pada tahun ini, sewu petang 143 hijriah. Sekitar 10 bulan lagi, Jam'iyah Nahdutul Ulama usianya genep 100 tahun. Karena Nahdutul Ulama itu dilahirkan pada tanggal 16 rajab, sewu telungatus petang puluh, papat hijriah. Dan salah satu muasisnya adalah Bahki Haji Raden Asnawi Kudus. Salah satu muasisnya. Tanggal 16 rajab, sewu petang 144 sekitar 10 bulan lagi, 10 bulan kurang 8 hari. Karena ini malam ke-8 malam ke-9, insya Allah usianya Nahdutul Ulama sudah 100 tahun. Jadi kita ini sedang menuju menyongsong 100 tahun Nahdutul Ulama. Nah, dalam menyongsong 100 tahun Nahdutul Ulama ini, kita sebagai warga NU perlu muhasabah, perlu merefleksikan apa yang istimewa dari Nahdutul Ulama. Dan apa yang tidak istimewa dari Nahdutul Ulama. Dan apa kita sebagai generasi penerusnya, yang diwarisi Nahdutul Ulama ini, oleh para muasisnya ini ke depan, supaya berhasil bertahan di muka bumi. Karena tadi ayatnya, Dan segala sesuatu yang memberikan umat manusia, kemanfaatan buat umat manusia, Niscaya akan bertahan di muka bumi. Insya Allah bertahan. Sampian gue calon kepala desa, Ongkama kemarin katanya di Kudus ada sekitar 40 desa pilihan kepala desa, betul kan? Wangger calonnya sampean itu diyakini, Seng do nyalon lagi, seng petahana, Seng mantan nyalon meneh, Wangger mantan itu diyakini masih memberikan kemanfaatan buat rakyatnya, Faya mengkusufil arti, pasti akan kepilih lagi. Tapi, Mbaknya mantan lah, Bagi duit akeh lah, Ongkong saya ini, wong desa tadi itu, Tadi disampaikan oleh Pak Kiai Nasih, Nasbul imami wajibun, Mengangkat pemimpin itu wajib, Ini orang jeng ini, wong desa biasanya, Yang nasbul imami wajib, Yang nasbul imami wajib, Biasanya, Yang nguyuh pasti tahu ngelakon itu, Nah, Ini sholat mayat yang fardu kifayah, Ini ada wajib, Ini ada wajib, Ini ada yang nasbul imam, Ini ada wajib, Ini ada, Baik, Ngasih wajib, Sekarang kita refleksi, Selama 100 tahun pertama, Nahdlatul ulama berdiri, Didirikan oleh para muasisnya, Para ulama-ulama ini, Dan ulama-ulama yang mendirikan NU itu, Bukan ulama-ulama sembarangan, Tapi ulama-ulama yang sudah memunyai unsur, Segala unsur kategori ulama dalam Al-Quran, Ada semua di dalam muasis Nahdlatul ulama, Apa itu unsur-unsur ulama dalam Nahdlatul ulama? Saya katakan muasisnya, Ini membuat ulama NU itu bertahan, Di dalam Al-Quran, Bekali-kali saya katakan, Mungkin ini ada yang saya ulang, Di dalam Al-Quran, Itu ada istilah tentang ilmu dan keilmuan, Yang saya senang sekali ngutip ini, Pertama adalah, Yaitu adalah kalimat ulama, Yang kedua adalah, Yang nomor tiga adalah, Yang nomor tiga adalah, Redaksi ayatnya yang pertama adalah, Jadi ada ulama, Dua kali disebut dalam Al-Quran, Yang pertama adalah, Ulama'u Bani Israel, Yang kedua adalah, Yang nomor tiga adalah, Yang nomor tiga adalah, Yang nomor tiga adalah, Tiga-tiganya ada dalam diri, Muasis dan aktivis, Ulama'u Bani Israel, Nahdlatul ulama'u Bani Israel, Apa itu ulama'u Bani Israel, Saratnya ada dua, Ada tiga, Dan ini tiga-tiga syarat, Ini ada dalam diri, Bahasim As'ari, Maupun Mbah Wahab As'bullah, Maupun para kiai-kiai NU lainnya, Termasuk Mbah Asnawi, Pertama alim, Karena ulama' itu, Jama'nya dari alim, Memang harus alim yang namanya ulama' itu, Tapi alim saja tidak cukup, Ditambah, Yahsyallah, Takut sama Allah, Definisi takut sama Allah itu, Antara ucapan dan tindakannya sama, Antara fatwa yang disampaikan dengan hatinya, Hatinya sama, Kalau ada ulama' tidak Yahsyallah, Antara fatwa dan hatinya tidak sama, Dia tidak sebut dengan ulama', Tapi fakar, Dewan fakar, Karena itu di dalam NU tidak ada istilah dewan fakar, Yang ada adalah suriah, Betul-betul ulama', Harus selain alim, Yahsyallah, Nomor tiga, Ibadih, Ibadih itu apa? Menghamba, Apa itu menghamba? Mendedikasikan, Ilmunya, Untuk kepentingan umat, Mencurahkan waktunya, Untuk muha'an, Untuk kepentingan perjuangan, Kalau dalam bahasanya, Pak Kiyai Nasih tadi, Muharrik, Penggerak, Penggerak di bidang pendidikan, Kita lihat, Semua ulama'-ulama' Nahdutul ulama', Tidak hanya Yahsyallah, Tapi juga Ibadih, Semua mempunyai lembaga pendidikan, Tidak sekedar ngajar, Memendirikan, Dan menginisiasi, Pendirian-pendirian lembaga pendidikan, Mbah Asnawi, Menginisiasi, Pondok Bendan, Menginisiasi, Madrasah Kudziah, Yang sampai hari ini, Sudah 100 tahun lebih, Mbah Hashim As'ari, Menginisiasi, Pondok Tepuireng, Muharrik, Hidupnya digunakan untuk orang lain, Tidak pernah berpikir dirinya sendiri, Nah ini Muharrik, Nak Saiki, Uang Alim, Banyak, Tapi belum tentu, Belum tentu punya inisiatif, Menderikan pondok pesantren, Apalagi membangun, Lembaga pendidikan, Apalagi membangun rumah sakit, Apalagi membangun, Ladang-ladang ekonomi, Belum tentu, Semua apa, Untuk kepentingan orang lain, Nah ini dalam diri, Nahdutul ulama, Banyak ulama-ulama semacam ini, Ini yang membuat kemudian, NU selama 100 tahun pertama, Mampu bertahan, Menjadi, Single mayoriti, Atau kekuatan, Dominan di Indonesia, Sekali lagi, Sawadul Aqdom, Alias kekuatan dominan, Kekuatan yang mayoritas, Di Indonesia, Menghadapi kaum-kaum wahabi, Dan kaum-kaum modernis yang lain, Bertahan menjadi, Sawadul Aqdom, Kenapa saya katakan bertahan, Karena sesungguhnya, Ajaran-ajaran, Nahdutul ulama, Sebelum Nahdutul ulama itu hadir, Sudah ada, Dan dikembangkan oleh para wali-wali, Wali Songo, Termasuk Sunan Kudus, Dan sebagainya itu, Jadi sesungguhnya, Nahdutul ulama itu, Hanyalah, Mewarisi dan melanjutkan, Perjuangan para wali, Songo, Jadi kalau kemudian, Mbak Asnawi ikut mendirikan NU, Sesungguhnya Mbak Asnawi, Bukan siapa-siapa, Saya yakin Mbak Asnawi, Diutus oleh Sunan Kudus, Kalau kemudian, Bedirinya NU, Kenapa di Surabaya, Kenapa enggak di Cimahi, Atau di Bandung, Saya yakin, Tuan rumahnya adalah Sunan Ampel, Yang menginisiasi pertemuan itu, Enggak mungkin, Kalau enggak, Kiyai-kiyai bisa kumpul, Kalau enggak diristui, Sama Sunan Ampel, Diundang sama beliau, Sesungguhnya, Nah, Yang kedua, Adalah, Hobhaniyun, Apa itu Hobhaniyun, Ulama-ulama, Ahli ilmu, Yang hobinya itu, Menulis kitab, Dan mengajar kitab, Hampir semua, Ulama-ulama, Nahdutul ulama ini, Pendiri NU ini, Menulis kitab, Dan punya kitab, Mbak Hasnawi, Mempunyai kitab, Apa itu yang paling terkenal, Meskipun kitab kecil, Tapi banyak manfaatnya, Fasolatan, Kita ini bisa sholat, Seluruh santri se-Indonesia ini, Bisa sholat, Pertama kali, Yang membuat, Tuntunan sholat, Secara praktis, Dikir secara praktis, Fasolatan, Fasolatan, Mbak Hasnawi, Kudus, Semua ulama-ulama ini, Pasti punya karya, Karena, Hobhaniyun, Tidak hanya cukup, Disitu saja, Yang membuat NU, Menjadi single majority, Jadi sawadul addom, Yang ketiga juga ada, Ahlu zikr, Redaksinya Al-Quran, Fas'alu ahlat zikri, Ingkung tumla taklamun, Bertanyalah kepada ahli zikr, Ingkung tumla taklamun, Kalau engkau tidak tahu, Ini ini NU ini, Kudangi wang wiridan, NU ini, Ini orang-orang yang wiridan, Wis bubar, Wingi-wingi, Sebabnya apa, Menurut istilah manajemen modern, Manajemennya NU ini, Koprot alias orang bejaji, Dibandingkan dengan Muhammadiyah, Dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain, Ini menggono kiai sing tukang wiridan, Alhamdulillah, Masih bertahan menjadi, Sawadul addom, Kekuatan mayoritas, Sampai hari ini, Alhamdulillah, Sampai, Ini kok serius, Manduk-manduk, Ini paham apa yang kita ngomong lagi, Ini hanya aku pengurus NU, Yang ngomongin tentang NU, Yang pengajian posonan, Yang harus kurusannya sing, Karena apa, Karena kata das ad latif, Yang namanya ramadhan ini, Booster keimanan, Jadi yang dibooster tidak hanya vaksin supaya imun, Tapi iman pun supaya jadi imun dibooster, Ramadhan ini kita jadikan booster juga, Saya juga ingin membooster Ramadhan ini adalah, Booster militansi, Terhadap KNU-an dan Ahlu Sunnah wal Jamaah, Supaya tidak kendur, Nah pertanyaan yang kedua adalah, Sekarang memasuki 100 tahun yang kedua, Kalau pada 100 tahun yang pertama ini, Ulama-ulama kita, Muasis-muasis kita, Generasi pendahulu kita, Sudah berhasil menanamkan, Fondasi yang kuat di Indonesia, Sehingga ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, Melalui Nahdotul Ulama, Menjadi kekuatan yang sawadul aqdom, Menjadi kekuatan yang mayoritas, Bertanyaannya adalah, Apakah pada 100 tahun kedua nanti, Di tengah-tengah ancaman global, Di tengah-tengah ancaman teknologi, Di tengah-tengah Youtube sosmed, Yang isinya tentang ajaran-ajaran wahabi, Dan ajaran-ajaran yang menjelek-jelekan, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Dan Nahdotul Ulama, Kita sebagai generasi pelanjut, Masih mampu, Mempertahankan Nahdotul Ulama, Menjadi sawadul aqdom, Di bumi Indonesia, Apa tidak?